Welcome back to Senatio Oke, sekarang nih kita udah kedatangan satu produk lagi Yang warnanya ungu, kayak kejanda Aduh basi banget lah ya Tapi gapapa, ini produknya ga basi kok Ini produknya baru nih ya Dari Nabati Karena biasanya Nabati itu ngeluarin produknya itu yang Ini ya, yang kayak wafer-waferan gitu Terus juga minuman juga Terus akhirnya dia ngeluarin kayak gini nih Emang si Nabati tuh kayaknya ada aja gitu inovasinya tuh ya Bikin produknya tuh suka aneh-aneh Dan rasanya pun suka bikin signature rasa yang cuma Nabati aja yang punya gitu Nice Disini ada Nabati Perfect namanya ya Ini aku agak aneh juga sih Ngedenger namanya tuh velvet gitu Karena biasanya kan velvet Aku ga tau sih bener apa engga gitu ya pronunciationnya itu ya Ini warnanya ungu nih Lumayan sih cakep Karena biasanya kan kalo warna itu Kalo ga disesuaikan sama rasanya Disesuaikan juga sama biar produknya tuh pengen jadi elegan atau mau kemana gitu kan Nah disini Kenapa warnanya ungu Mungkin juga si Nabati ini pengen buat menselaraskan kali ya sama si ininya nih rasanya Jadi rasanya itu rasa raspberry gitu Biasa sih ya packagingnya tuh biasa banget gitu Gak ada yang spesial seperti bungkus-bungkus Nabati yang lain gitu Karena ini tuh aku ngeliat buat segmentasi pasarnya itu ya segmentasi orang-orang yang kebawah atau mungkin menengah gitu ya Karena emang jarang banget kayaknya orang-orang yang misalkan ya menengah ke atas gitu untuk jajan makanan kayak gini gitu Tapi kalo ricisnya sendiri itu segmentasinya kayaknya buat semua orang kali ya Emang yang kayak bikin KFC atau MACD gitu kan buat semua orang gitu Jadinya mau masyarakat manapun bisa beli Oh yeah Sebenernya ini juga bisa cuma lebih ke selera kali ya Ya gitu lah ngomongin bahasa basi dikit Jadi kita langsung buka aja nih daripada kita lama-lama nih ya bahasa basinya ya Aku sentuh-sentuh dulu ya Jadi ini kayaknya di dalamnya nih ada kayak semacam wadahnya lagi gitu Jadi gak cuma plastik yang dalamnya ada vervet-vervet gitu ya Ini jadi ada ini plastik nih dibawahnya ada wadahnya lagi terus disininya ada vervetnya gitu Ini aku suka sih packagingnya kayak gini aku suka Biar jadinya tuh gak berantakan dan gak kemana-mana sih remahan-remahannya itu loh Karena biasanya juga ke tangan kotor, ke meja kotor gitu Atau anak-anak kecil nih biasanya suka jatoh-jatoh aja gitu Suka jadinya gak nyaman dilihatnya Cuma dengan adanya ini Si apa namanya Packnya lagi Itu buat aku berguna banget Yuk kita langsung buka aja Nah Oke Ini cuma ada dua ya Satu bungkus ini Dalamnya ada dua Tuh kan Ini emang bener ada bungkusnya tuh Oke Ini ada bungkusnya Cium dulu baunya apakah ada bau raspberry ya Dari baunya sih udah ada bau raspberry nih ya Meskipun ini warnanya coklat bukan warna raspberry atau warna ungu gitu Tapi meskipun si raspberry nya ada di dalam Ini gak bikin si warna eh warna Aromanya tuh jadi aroma coklat gitu Jadi aromanya tetep keluar raspberry nya Buat aku aroma raspberry nya itu gak terlalu menambah appetite aku untuk makan gitu ya Eh aku gak terlalu suka nih Rasa Eh aroma maksudnya Maksud aku aroma yang kayak gini Tapi that's okay Namanya juga review kan Gak harus semuanya enak dan gak harus semuanya aku suka Jadi nanti Pasti aku merekomendasikan atau enggak produk yang aku review ini Sobat Jajan oke Kita coba satu nih ya Bentukannya tuh kayak apa ya Kayak Ini kalo Sobat Jajan pernah liat kumbang gak sih Kumbang yang apa namanya Aduh di Kalu di Sunda nih yang disebutnya tuh lege gitu Ini mirip banget sama kumbang Sama si lege-lege itu Kayak begini bentukannya tuh Cuma ini si sayapnya doang tuh Yang kayak tempurung gitu lah jadinya ya Ya kayak gitu lah Kurang lebih Jadi kita langsung cobain aja ya Sumpah Ini tuh aku agak sedikit kecewa nih ya sama produk ini Karena ini aneh banget rasanya Pertama Aku bakal bilang kalo produk ini gak aku rekomendasiin buat Sobat Jajan Karena ini Buat aku ini aneh rasanya dan gak enak gitu Eh gitu Kayak eh menung Menung banget lah pokoknya ya Kenapa aneh? Pertama Gara-gara Gara-gara apa ya Si teksturnya itu Aku kira Bakal kayak Bapia gitu Tau gak sih? Bapia kan Renyah gitu kan Empuk juga gitu Tapi tetep renyah Tetep enak gitu Tapi Yang ini tuh Jadinya malah mirip sama Biskuit gitu Kayak better Kayak biskuit better Rasanya tuh kayak gitu Hampir mirip lah Cuma ini Lebih rapuh dari better Kalau better kan memang Ada biskuit di bawah Biskuit di atas Dan satunya ya di Apa namanya? Di tengah-tengahnya itu ada krim Dan dilapisin coklat gitu kan Nah ini juga konsepnya hampir sama sih Cuma biskuitnya itu emang dijadikan satu gitu Kalau ini Nah di dalemnya Kan ada selai raspberry ya Nah disini tuh Sumpah Selai raspberry Dan si coklatnya ini Kemanisan Parah Maksudnya apa sih sebenernya Mungkin Aku pernah bilang ya Di beberapa video aku sebelumnya Karena emang aku Enggak terlalu suka Yang manis banget Dan asin banget gitu Karena Buat orang-orang nih ya Ketika orang-orang bilang Ini manis Ini enak Buat aku tuh enggak gitu Itu kemanisan Nah ini Mungkin buat sobat jajan pun Akan jadi kemanisan Karena ini Lebih parah manisnya Manis banget gitu Sampai-sampai Ini gigi aku nih ya Kalau misalkan emang Kalau ada makanan manis banget nih Itu biasanya Bikin ngilu-ngilu gitu loh Di gigi Jadinya tuh Cuuut Ih linunya bapatingan Nah Dan ini Aku baru Ngabisin Seperempatnya Eh sepertiganya nih ya Sepertiganya Satu gigitan Itu tuh udah Udah gak enak banget gitu Rasanya udah rasanya gak enak Terus kedua Efek ke gigi aku ini juga Pun Itu gak enak Gitu Jadi nih Aku gak merekomendasikan produk ini Ke sobat jajan Jadi Sorry banget nih ya Buat Nabati Fairfait Inovasinya ini Agak kurang sih Kalau menurut aku gitu ya Biasa aja Jadi mungkin Ada improvement lah ya Di selai raspberry nya ini Agak kurang gimana gitu Kayak Gak deh gitu Gak deh gitu ya Gak apa-apa sih Meskipun aku agak kecewa gitu Dengan produk barunya si Nabati ini Mungkin kedepannya Nabati bisa bikin produk yang lebih enak kali ya Karena emang beberapa produk yang ada dari beberapa tahun lalu nih ya Sampai sekarang Nabati emang terus-terusan berinovasi gitu Aku gak tau nih ini Apakah pernah dicobain dulu gitu sama orang-orang Apa namanya Ngetes pasar gitu Apakah ini enak atau enggak Nah tapi personally nih ya Buat aku ini tuh No gitu Big no Jadinya tuh Ya kurang lebih kayak gitu lah Review aku buat si Nabati Fairfait ini Meskipun gak direkomendasikan Tapi Tunggu aja produk Nabati yang selanjutnya mungkin Mungkin akan lebih baik dari ini gitu Oke Segitu aja Review aku buat Nabati Fairfait rasa raspberry ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye